Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan Pola amigurumi Buah jagung Seperti ini Ini terlihat cukup cantik dan imut Untuk pajangan di meja makan Atau hiasan di dapur Nah semoga nanti videonya mudah Untuk diikuti Buat yang ingin selalu update Silahkan klik tombol subscribe Dan hidupkan loncengnya Untuk memberi tahuan notifikasi Updatean terbaru Terima kasih Nah ini benang yang saya gunakan Ini adalah benang poli cherry Merek Onitsuga Warna kuning dan warna hijau Lalu ada penanda Dan hook ukuran Nomor 3 Tulip Nah saya akan mulai dengan Yang warna hijau dulu Pertama Buat awalan magic ring 8 SC Di ring 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Rapatkan Beri penanda di SC terakhir Pelingkaran berikutnya Isi tiap-tiap lubang dengan Increase SC Jadi ada 8 kali Increase SC Increase SC pertama Increase SC kedua Increase SC Increase SC ketiga Increase SC keempat Increase SC kelima Increase SC keenam Terakhir di penanda Increase SC kedelapan Letakkan Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya Kita akan mengerjakan bagian back loop Untuk satu putaran ini Sisi belakang Atau back loop Isi tiap-tiap back loop Dengan 1 SC Nah seperti ini ya Jalinan bagian yang belakang Isi tiap-tiap back loop Kita isi 1 SC Back loop SC terakhir di penanda Nah seperti ini ya Hasilnya Jadi agak sedikit Naik Seperti ini ada batasnya Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya Isi tiap-tiap lubang Dengan 1 SC Lanjutkan 1 SC setiap lubang Hingga membuat 8 putaran SC berkeliling Nah ini sudah selesai 8 putaran SC atau 8 baris Sekarang penandanya akan saya pindahkan Saya akan mulai membuat pelebaran Lingkaran berikutnya 1 SC increase 1 SC Increase SC Ulangi 1 SC Increase SC Ulangi polanya Hingga ke penanda Pengulangan terakhir 1 SC Terakhir di penanda Increase SC Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya 1 SC 2 kali Increase 1 SC pertama 1 SC kedua Increase SC Ulangi 1 SC pertama 1 SC kedua Increase SC Ulangi polanya Hingga ke penanda Pengulangan terakhir 1 SC pertama 1 SC kedua Terakhir di penanda Increase SC Letakkan kembali penandanya Lingkaran berikutnya 1 SC 3 kali Increase SC pertama SC kedua SC ketiga Increase SC Ulangi SC pertama SC kedua SC ketiga Increase SC Ulangi polanya Hingga ke penanda Pengulangan terakhir SC pertama SC pertama SC kedua SC ketiga Terakhir di penanda Increase SC Nah di SC terakhir ini Kita akan ganti benangnya ke warna kuning Langsung selipkan benangnya ya Di SC terakhir Dua rantai Dua rantai Satu Dua Nah benang yang warna hijau Sudah bisa diputuskan Kita lanjutkan Kita akan mulai membuat tusuk jagungnya ya Kita akan mulai membuat tusuk jagungnya ya Pertama Lilitkan benang Kita mulai dari lubang berikutnya Kita buat Empat buah DC Saya beri penanda dulu Di dua rantai ini Oke beri penanda Di rantai yang dua buah awalan Nah kita mulai motif tusuk jagungnya Empat buah DC Di lubang berikutnya Satu Dua DC ketiga Dan DC keempat Di satu lubang ya Tarik benangnya Kemudian Masukkan hook di atas puncak DC pertama Tarik benang yang tadi keluar Jadi kita melipat ya Seperti ini Nah rapatkan Satu rantai Nah seperti ini motifnya Kemudian kita skip Satu lubang Ini skip Di lubang berikutnya Kita kembali ulangi Motif jagungnya Empat buah DC DC pertama Kedua Tiga Empat Tarik benang Masuk melalui hook di atas DC pertama Lipat Satu rantai Kembali ulangi Skip satu lubang Di lubang berikutnya Kembali buat Tusuk jagungnya Empat buah DC Satu Dua Tiga Empat Tarik benang Keluarkan Melalui puncak DC pertama Satu rantai Nah seperti ini motifnya ya Lanjutkan terus Hingga akhir putaran Nah ini saya sudah berada di akhir putaran Ini di akhir putaran Tersisa ada Tiga buah lubang ya Satu Dua Dan Yang ketiga terakhir Nah kita skip satu Di lubang berikutnya Kembali kita buat Tusuk jagungnya Empat buah DC Di satu lubang Nah tarik benang Melalui puncak DC pertama Satu rantai Nah teman-teman Perhatikan Ini ada Sisa satu lubang Nah untuk Susuk jagung berikutnya Kita akan buat Tepat di penanda Atau di dua Rantai awal ya Di dua rantai awalan tadi Nah disini Kita langsung buat Tusuk jagungnya Kita buat Empat buah DC Disini ya Di dua rantai awalan Tempat kita Meletakkan penanda Satu DC D dua Dua Tiga Empat Keluarkan benang dari puncak DC pertama Lipat Satu rantai Nah jadi seperti ini Selanjutnya Tusuk jagung berikutnya Kita skip jagung yang bawah Nah disini Di antara Dua buah butir ini Kita letakkan kembali Tusuk jagung berikutnya Nah disini ya Sama seperti sebelumnya Empat buah DC Satu Dua Tiga Empat Keluarkan melalui puncak DC pertama Lipat Satu rantai Lanjut Ke Sela-sela Butir jagung berikutnya Nah disini Nah disini Kembali kita buat Tusukkan Jagungnya Satu DC kedua Tiga Empat Keluarkan melalui puncak DC pertama Lipat Satu rantai Lanjut Ke Sela-sela butir jagung berikutnya Empat buah DC Satu Dua Tiga Empat Keluarkan melalui puncak DC pertama Lipat Satu rantai Nah seperti ini ya Jadi dia berbaris Lanjutkan terus Nah ini sudah berada di bagian akhir putaran Jadi kita akan langsung Naik ke putaran berikutnya ya Nah disini Jadi kita membuat Tusuk jagungnya itu Disela-sela setiap Antara buah jagungnya Jadi dia akan terus naik Melingkar-lingkar ya Oke lanjutkan Lanjutkan Tipat Satu rantai Nah kembali Kesela-sela berikutnya Disini Empat buah DC Oke Keluarkan melalui puncak DC pertama Lipat Satu rantai Nah jadi dia mulai masuk ke baris berikutnya ya Jadi ini polanya berkeliling terus Kita membuatnya terus disela-sela Nah lanjutkan pola ini Hingga nanti mendapatkan sekitar 10 baris Nah ini sudah selesai 10 baris ya Butir-butir jagungnya Ini 10 baris saya buat Kalau teman-teman ingin membuat Barisan butir jagungnya lebih panjang Bisa ditambahkan Untuk perbedaan ukuran buah jagungnya ya Nah selanjutnya kita akan mulai Mengisi bagian dalamannya ini Dulu dengan dakron Saya sarankan mengisi dakronnya Sambil dirajut Jadi jangan ditunggu hingga bagian atasnya tertutup Agar dakronnya bisa kita isi Dengan sedikit padat Nah kita lanjutkan ya Untuk berikutnya Kita akan mulai mengecilkan Cara mengecilkannya Dua buah butir jagung kita jadikan satu Jadi di bagian ini Pertama kita buat saja dulu Dua dc Setelah ini Kemudian kita loncat Ke selah butir jagung berikutnya Kita buat dua buah dc Nah dengan yang tadi ya Berarti ada empat Nah kita keluarkan Kita tarik dari dc yang pertama Nah seperti ini Satu rantai Jadi pengecilan butir jagungnya Seperti ini ya Kemudian kita kembali buat motif jagung Yang biasa tadi Sebanyak lima kali Ini yang pertama Buat lagi yang kedua Jadi ini motif yang biasa ya Yang ketiga Kemudian yang keempat Dan yang kelima terakhir Nah sudah Lima buah Lalu kita ulangi lagi Pengecilan butir jagungnya Seperti yang awal Kita buat dua dc Di butir Antara butir jagung ini Kemudian loncat Ke Antara berikutnya Dua buah dc lagi Oke lalu Tarik dari dc yang pertama Satu rantai Nah seperti ini ya Kembali kita buat Lima buah butir jagung biasa Jadi polanya itu Pengecilan butir jagung Dan lima buah butir jagung biasa Ini yang ketiga Putir jagung yang keempat Lalu ini yang kelima Nah sudah lima buah Kembali kita kecilkan Dua butir jagung Kita jadikan satu Dua dc di butir jagung pertama Dua dc lagi di butir jagung berikutnya Keluarkan Satu rantai Nah seperti ini Pengecilannya ya Jadi sama seperti yang tadi Kita lakukan terus menurus Berkeliling Setelah ini Lima butir jagung biasa Baru kemudian Pengecilan Dan kemudian Lima butir jagung lagi Kemudian Pengecilan Lakukan berulang-ulang Hingga bagian Buah jagung ini Tertutup Sampai ke atas Dan jangan lupa Letakkan dacronnya Kalau merasa bahwa Bagian dalamnya Sudah sedikit Owong ya Jadi jangan menunggu Bagian atasnya Tertutup Baru diisi dacron Lanjutkan terus ya Jadi tidak ada Patokan jumlah baris Pokoknya Lanjutkan Lima butir jagung biasa Pengecilan Butir jagung Diulang Hingga tertutup Nah ini Sudah Sampai ke puncak Akhirnya Mengecil Ke bagian atas Seperti ini ya Hasilnya Mengecil pelan-pelan Polanya sama Lima butir jagung biasa Dan pengecilan Butir jagung Nah kalau sudah Di atas Seperti ini Kita akan mulai Menutup bagian atasnya Ini saya putuskan Benangnya Nah lalu Kita gunakan jarum Dan ini kita jahit Tertutup Nah seperti ini ya Kita jahit Menutup Jahit yang rapi Dan sembunyikan Sisa benangnya Di antara Semua rajutan Nah sudah selesai ya Seperti ini Bagian atasnya Mengerucut Nah ini yang sudah Saya rapikan Dan saya buat Ini yang Tadi kita kerjakan ya Total 10 baris Lalu pengecilan Kemudian saya membuat Variasi yang lain Nah yang kecil ini Jumlah barisnya Awalnya 8 Baru pengecilannya ya Jadi kita bisa membuat Pengecilannya Kalau ingin membuat Yang lebih besar Bisa ditambahkan ya Jumlah barisnya Nah ini cukup cantik Untuk jadikan pajangan Di meja makan Atau hiasan Di bagian dapur Nah semoga Pola saya kali ini Mudah untuk diikuti Terima kasih Buat yang sudah menonton Sampai jumpa Di uploadan video terbaru Berikutnya Sampai jumpa